Intro Selamat pagi para pemirsa Bersama saya Haris akan menemani Anda Memberikan kabar dunia terupdate Dalam acara dealer dalam berita Baru-baru ini raksasa otomotif dunia Hino Sedang dalam situasi genting Dikarenakan ada beberapa oknum Yang sengaja membocorkan rahasia perusahaan Yakni suatu inovasi terbaru Yang akan diluncurkan Diduga ada 3 tersangka Yang membocorkan rahasia tersebut Ketiga tersangka tersebut berasal dari satu perusahaan yang sama Yaitu PT Armindo Perkasa Diketahui inovasi rahasia yang dibocorkan oleh ketiga tersangka tersebut Bernama Hino Connect Menurut data-data yang telah dikumpulkan Dari tersangka dan saksi mengenai Hino Connect tersebut adalah sebagai berikut Hino Connect menggunakan sistem komunikasi tanpa kabel berteknologi tinggi Untuk membantu kinerja operasional bisnis pelanggan yang lebih menguntungkan dan mudah dioperasikan Hino Connect menggunakan teknologi telematik yang merupakan teknologi komunikasi jarak jauh Yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistem digital Teknologi telematik ini dapat diterapkan pada kendaraan dengan metode pemantauan dan pengambilan data dari aset bergerak Seperti truk dan bus dengan menggunakan GPS dan diagnosis on board untuk merekam pergerakan dan kondisi kendaraan pada titik waktu tertentu Data tersebut kemudian ditransmisikan ke data center untuk dikumpulkan dan dianalisa Teknologi telematik pada kendaraan memiliki beberapa fungsi diantaranya Dapat mengukur lokasi, waktu, dan kecepatan kendaraan Mengukur aspek keselamatan seperti kecepatan berlebihan, rem mendadak, perubahan jalur dengan cepat atau berhenti di lokasi yang tidak aman Serta untuk keperluan perawatan kendaraan Itulah alasan singkat mengenai latar belakang, definisi, dan fungsi Hino Connect yang pernah disampaikan oleh para tersangka Baiklah pemirsa, sampai saat ini kasus penyebaran rahasia Hino Connect masih terus berlanjut Karena informasi yang dibocorkan oleh para tersangka juga meliputi 7 fitur yang dimiliki oleh Hino Connect tersebut Ketiga tersangka juga sudah menyebarkan ke publik isi dan fitur-fitur Hino Connect Berikut videonya Hai makasumur, apa yang Anda pikirkan saat menengah kata smart business? Yes, smart business tidak akan berjalan lancar jika tidak diiringi dengan inovasi-inovasi Saat ini Hino meluncurkan sebuah inovasi yang bernama Hino Connect Dan Hino Connect ini memiliki fitur-fitur yang canggih Mau tahu apa aja fitur Hino Connect dan fungsinya? Simak terus ya Jika kalian sudah login ke alamat yang kami sisipkan linknya di deskripsi Maka kalian akan masuk ke halaman utama Pada halaman utama yang bertanda lingkaran dengan angka di tengah Itu menunjukkan jumlah kendaraan di area tersebut Jika di-zoom dan klik Akan muncul di semua kendaraan di daerah tersebut Dan muncul tanda titik yang berfungsi mempermudah kalian Untuk memotai posisi dira, service point, dan karusari terdekat Lalu masuk ke menu dashboard Dashboard ini akan menampilkan semari terkait status kendaraan Casual report, status maintenance, dan driver scorecard Di halaman dashboard ini, Anda bisa lebih mudah melihat kondisi kendaraan dan driver Karena dia disampilkan dalam satu layar Lanjut ke fitur-fitur pertama Yaitu fitur fleet Di menu fleet ini, Anda bisa melihat daftar dan status kendaraan Status kendaraan ditandai dengan 3 warna Yaitu warna hijau atau moving Menunjukkan total kendaraan yang sedang dalam perjalanan Kemudian warna kuning atau on Menunjukkan total kendaraan real Atau mesti menyala tapi tidak bergerak Dan terakhir warna abu-abu atau off Menunjukkan totalnya kendaraan yang terparkir Atau tidak bergerak dan masih mati Jika kalian klik tanda panah di samping Akan muncul informasi detail Riway perjalanan hingga alarm Atau pengingat untuk masing-masing kendaraan Untuk fitur berikutnya, yaitu driver assessment Di menu driver assessment ini Kalian bisa menambahkan pengodi dengan klik add driver Dan menugaskan pengodi dengan klik kesan vehicle Untuk mengoperasikan kendaraan yang telah ditentukan Serta mengetahui data driver yang dimiliki beserta scorecard Hai my customers Awali harimu dengan senyuman dan jangan lupa bahagia Aku mau bahas dua fitur yang ada di Hino Connect nih Yaitu report and schedule report Simak terus ya guys Fitur report berfungsi menampilkan rangkuman Yang berisi laporan penggunaan kendaraan atau utilization Laporan kejadian atau event report Dan nilai berkendara pengodi atau driver scorecard Pada menu utilization ini Menampilkan daftar rangkuman laporan berdasarkan nomor kendaraan Dan laporan tersebut bisa di download dengan klik export Yang ada di bagian kanan dengan format PDF atau Excel Selanjutnya di menu event report Menampilkan laporan mengenai kejadian pada kendaraan dan pengingat untuk semua kendaraan Menu berikutnya yaitu driver scorecard Tujuannya untuk mengetahui kemampuan pengodi di dalam berkendara Selanjutnya ada fitur schedule report atau penjadwalan laporan Yaitu kamu bisa membuat pengaturan agar aplikasi membuat laporan rutin secara otomatis Pada jangka waktu yang telah ditentukan Untuk membuat laporan terjadwal Pilih menu schedule dan ikuti petunjuk-petunjuknya Lalu untuk melihat laporan yang setelah dijadwalkan Pilih menu schedule Di samping kanan ada tombol titik tiga yang berfungsi untuk menyedip Menonaktifkan dan menghapus jadwal laporan yang telah dibuat Kamu juga bisa download laporan terjadwal dengan mengklik icon di bagian kanan Yang diberkuliskan PDF atau Excel Cukup dulu ya Bye bye see you Hey what's up everyone welcome back to my channel Ya buat Hino lovers dimanapun berada Anyway kali ini gue bakal sedikit kasih spoiler Tentang tiga fitur Hino Connect yang pastinya amazing banget Penasaran? So don't miss it stay tuned Nah sekarang kita masuk ke fitur Gale Zone Di fitur ini kalian dapat memetakkan area dengan tujuan untuk memonitoring Atau mengatur dan bahkan mengubah area operasional kendaraan Sesuai dengan kebijakan perusahaan Nah terus nih di menu Gale Zone juga Kalian bisa membuat zona dengan klik add zone Dan untuk pembuatannya ada dua cara nih Yang pertama dengan metode lingkar Dan yang kedua dengan metode drag point Kemudian kalian bisa mengedit zona dengan cara klik tanda panah Di samping nama zona yang dibuat Dan kemudian icon yang berbentuk Hansel Lanjut ke fitur berikutnya Yaitu maintenance Di fitur ini kalian bisa memantau nih kerawatan secara berkala Untuk setiap kendaraannya pastinya Di fitur ini juga kalian bisa melihat daftar kendaraan mana saja yang akan diservis Dalam skala prioritas maupun non prioritas Dengan hanya mengeklik upcoming tombol ya Terus kemudian kalian bisa langsung klik done Dan maka semua sistem akan terlihat tuh Perawatannya, kendaraan yang dilakukan sebelumnya Baik yang diservis maupun yang dibatalkan Nah fitur selanjutnya adalah Roll Di fitur ini kalian dapat membuat peraturan untuk diperlakukan pada setiap kendaraan Ada enam kondisi atau aturan yang dapat dipilih sebagai pemitu dalam fitur ini Yang pertama adalah Maintenance Pemitu berdasarkan waktu servis berkala Yang kedua adalah Geofence Berdasarkan area atau zona operasional Yang ketiga adalah Ignition Berdasarkan kondisi kunci kontak sedang on atau off Yang keempat adalah Speed Berdasarkan kecepatan kendaraan Dan yang kelima adalah Datray Yang berdasarkan voltasi aki atau alternator Dan yang kenapa adalah Cut Off Berdasarkan koneksi fisik telematik terputus Nah sistem ini akan memberikan informasi atau notifikasi jika ada pelanggaran Setiap poin aturan yang sudah kalian buat Jadi kalian kontrol kendaraan yang ada pada kalian tuh bisa kalian kontrol sendiri Jelaskan kepada saya apa motif kalian melakukan perbuatan tersebut Kami hanya ingin smart business tangan kami berjalan dengan mencari Jangan mereka lebih nyaman Tanpa khawatir pada unit mereka Apa yang kalian maksud dengan nyaman dan tanpa khawatir? Ya maksudnya agar pelanggan lebih tenang Dan pelanggan tidak perlu khawatir dengan kendaraannya Karena Inoconic memiliki tiga aspek yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi pelanggan Kalian tahu aspek apa saja itu? Yang pertama aspek operasional management Yang dapat memberikan manfaat untuk memotivata rute perjalanan Dan meningkatkan akurasi waktu pengiriman Sehingga waktu pengiriman dapat lebih tepat waktu Aspek yang kedua yaitu driver management Dimana Inoconic memberikan manfaat dalam memotivata perjalanan dan penguji Sehingga dapat meningkatkan efisien si bahan bakar yang lebih aman dalam berjalanan Terakhir aspek vehicle management Yang dapat memberikan manfaat pengiriman serbis secara periodik Sehingga akan menurunkan waktu akibat dari perbaikan yang tidak diinginkan Setelah mengetahui motif para tersangka Salah satu di antara ketiga tersangka adalah Saudara dari pentinggi birokrasi Akhirnya ketiganya pun dibebaskan bersarat Hmm apakah mungkin ini yang dinamakan the power of orang dalam? Hai Inoconnect! Sudah melihat video-video kami Dan sudah tahu apa manfaat, keuntungan, dan keunggulan dari Inoconnect ini? So kalian gak perlu lagi ragu untuk beli produk Inoconnect Karena produk Inoconnect terutama ini VIN 2020 sudah dilengkapi dengan Inoconnect Dan menariknya lagi Inoconnect sudah diberikan free gratis 5 tahun untuk kuota berlangganan So kalian gak perlu lagi pasang GPS Karena Inoconnect lebih dari sekedar GPS Untuk kalian mempunyai unit VIN di bawah 2020 Tidak perlu khawatir karena Inoconnect bisa dipasang di unit tersebut Tapi kalian harus mau sentar lebih dahulu dan mengulangi prosedur yang ada Prosedurnya gak ribet kok Satu lagi nih Untuk pemasangan awal device Inoconnect Di bawah tahun 2020 Kalian juga bisa mendapatkan free kuota selama 1 tahun Gimana bos? Masih mikir-mikir untuk fitur se canggih ini? Jangan banyak mikir Langsung beli unitnya Dan jalankan bisnisnya Untuk kalian yang ingin membeli unit VIN 2020 Atau hanya untuk memasangkan Inoconnect saja Atau mungkin kalian hanya ingin berkonsultasi mengenai unit VIN Segera kunjungi dealer kami hari ini Atau bisa menghubungi kami Di sini Itulah segmen penutup untuk kabar terbaru hari ini Saya Haris, pamit undur diri Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan Gunakan masker saat keluar rumah Cuci tangan selalu Minum susu Makan 3 kali sehari Dan... Kan! Terima kasih, terima kasih Oh iya Oke, terima kasih Dan sampai jumpa